Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Rivanista Masih di studiut edukasi Belajar mudah dan menyenangkan Dan kali ini akan kita bahas Soal assessment sumatif Akhir semester atau Assessment sumatif akhir tahun Ini tepatnya ya Akhir semester 2 Tahun pelajaran 2021 2023-2024 Mata pelajaran matematika Yang mana ini tadi sudah diujikan Hari ini Rabu 5 Juni 2024 Nah Disini langsung saja Kita mulai dari Soal pilihan ganda Nomor 1 Ada beberapa jenis sudut Sudut yang ukurannya Kurang dari 90 derajat Adalah sudut Sudut yang kurang dari 90 derajat Namanya adalah sudut Lancip Sedangkan untuk sudut yang Besarnya 90 derajat Itu namanya sudut siku-siku Dan sudut yang besarnya Lebih dari 90 derajat Itu dinamakan sudut tumpul Jadi Jawaban untuk nomor 1 adalah C yaitu sudut Sudut lancip Lanjut ke soal nomor 2 Bangun datar Sangat banyak jenisnya Bangun datar yang hanya memiliki sudut lancip dan sudut tumpul adalah Kita lihat Segitiga sama kaki Segitiga sama kaki ini dia tidak memiliki sudut tumpul Kemudian ada jajar genjang Jajar genjang ini memiliki sudut lancip dan sudut tumpul Persegi panjang Persegi panjang ini sudutnya hanya sudut siku-siku Persegi juga sama Jadi jawabannya adalah yang B Jadi ada sudut lancip dan sudut tumpul Kalau mungkin gambarnya jajar genjang itu saya gambarkan seperti ini Kira-kira Nah ini ya Kurang bagus Tapi ini yang dinamakan sudut tumpulnya Dan ini sudut lancipnya Jadi jawabannya adalah yang B Lanjut nomor 3 Perhatikan gambar di bawah ini Sudut yang terbentuk pada jarum jam di atas adalah Sudut ini ya Jadi setiap jam itu 30 derajat Kalau ini berarti 3 x 1, 2, 3, 4 30 x 4 berarti 120 derajat Jadi setiap 1 jam itu Nilainya adalah 30 derajat Nah ini berarti 120 derajat yang A Lanjut ke soal nomor 4 Perhatikan gambar di bawah ini Sudut yang terbentuk pada jarum jam di atas adalah Nah ini Kalau 1 jam tadi 30 berarti ini 2 jam ya Sudutnya berarti 60 derajat 60 derajat kita lihat soal nomor 4 Jawabannya adalah yang B ya Lanjut ke soal nomor 5 Segitiga adalah salah satu bangun datar ya Segitiga yang ketiga sisinya sama panjang disebut segitiga lah Tiga sisinya sama panjang berarti segitiga sama sisi Kita lanjut ke soal nomor 6 Banyaknya sudut pada gambar di bawah ini adalah Nah kita lihat disini ada berapa ya Sudutnya kita hitung ya Ada Oh maaf Malah jadi ngeblur Ya oke Ya sudutnya ada sudut P Sudut G Sudut R dan sudut S Berarti ada 4 buah sudut ya Nomor 6 jawabannya adalah yang A Nomor 7 Perhatikan gambar di bawah ini Nah Ini ada Dua bangun datar ya Yang pertama adalah trapezium siku-siku Yang kedua adalah trapezium sama kaki Persamaan kedua bangun datar di atas adalah Sama-sama memiliki sepasang sisi sejajar ya Jadi ini Ini sejajar ini juga sejajar ini memiliki sepasang sejajar ini juga sepasang sejajar Maka jawabannya adalah yang C Lanjut ke nomor 8 Perhatikan gambar di bawah ini Besar sudut dalam gambar di atas adalah segitiga ya Total sudut segitiga itu adalah 180 derajat ya Jadi ini kebetulan segitiga sama sisi ya Ini berarti besar sudutnya sama Tiap sudutnya ya Ini berarti 180 derajat Jawabannya yang B Nomor 9 Perhatikan gambar di bawah ini Besar sudut dalam gambar di atas adalah Nah ini adalah lingkaran ya Total sudut dalam lingkaran adalah sudut satu putaran penuh Berarti totalnya itu 360 derajat ya Kita lihat di pilihannya Di sini 360 ya Berarti jawabannya yang B Lanjut ke soal nomor 10 Perhatikan gambar di bawah ini Dari gambar di atas yang memiliki sudut siku-siku adalah Nah ini nomor 1 ya punya sudut siku-siku Kemudian nomor 4 Sama nomor 8 148 148 yang D Lanjut nomor 11 Di bawah ini yang merupakan sifat bangun datar persegi panjang adalah Persegi panjang ya Persegi panjang itu memiliki 4 buah sisi Yang mana sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang Nah di sini berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B Dua sisi yang berhadapan sama panjang Gambar persegi panjang itu Nah ini di nomor 12 ini ada ini Gambar persegi panjang itu seperti ini ya Jadi jawabannya adalah yang B Nomor 12 Di bawah ini yang merupakan gambar layang-layang adalah Nah layang-layang ini adalah yang B ya Yang A ini adalah jajar genjang Yang B persegi panjang Yang C ini persegi diputer Bisa juga belah ketupat ya Oke Jawabannya adalah yang D ini gambar layang-layang Nomor 13 Ada beberapa Dalam menyajikan sebuah data Data yang disajikan dalam bentuk gambar disebut Nah penyajian data dalam bentuk gambar disebut dengan Piktogram ya Yang D Lanjut ke nomor Berikutnya nomor 14 Nomor 14 Berikut ini adalah data pekerjaan orang tua siswa Kelas 1 sampai kelas 6 SD Sukajaya Petani 25 orang Nelayan 15 orang Penjahit 8 orang Wirausaha 13 orang Pedagang 12 orang Tentara 6 orang Polisi 2 orang Guru 6 orang Dan guru 15 orang Jumlah siswa pada SD Sukajaya yang dileti ada Nah ini berarti kita tambahkan ya 25 tambah 15 Tambah 8 Tambah 13 Terusnya sampai Tambah 15 Totalnya adalah 102 Lanjut ke nomor 15 Perhatikan tabel di bawah ini ya Sayuran yang paling banyak disukai siswa kelas 5 SG Pancasila Kita lihat berarti yang frekuensinya paling besar yaitu 8 Nah ini yang paling besar 8 ya Berarti yang paling banyak disukai adalah Wortel Jawabannya yang C Lanjut ke soal nomor 16 Di bawah ini merupakan tabel hasil panen Pak Chandra setiap minggunya Nah ini ya Satu gambar ini mewakili 2 tomat Nah hasil panen tertinggi pada minggu ke Nah kita lihat disini aja ya Yang paling panjang berarti Berarti minggu ke 3 Cukup kita lihat yang paling panjang saja Oke yang C ya Nomor 17 Dari tabel hasil panen tomat Pak Chandra Hasil panen pada minggu ke 4 adalah Nah ini baru kita lihat minggu ke 4 ini ada Satu dua tiga empat lima enam Yang mana satu gambarnya mewakili 2 Berarti 6 kali 2 Hasilnya adalah 12 Berarti 12 kilogram ya Jawabannya yang A Kita lanjut ke soal nomor 18 Ya ini soal 18 Kompang mempunyai uang Rp345.675 Nah yang mana itu berarti Jawabannya yang C ya Rp345.675 Lanjut ke nomor 19 Rp550.303 Nah Rp550.303 Jawabannya yang B Nomor 20 Nisa mempunyai uang Rp250.000 Ya kemudian menerima pengembalian sebesar Rp15.400 Harga buku yang dibeli Nisa Nah berarti kita cari selisih ya Rp250.000 dikurangi Rp15.400 Hasilnya berapa? Rp234.600 Bisa disusun ke bawah ya Kalau masih kurang yakin ya Ini Rp250.000 dikurangi Rp15.400 Hasilnya adalah Rp234.600 Berarti harga buku yang dibeli Nisa adalah Rp234.600 Rp100.000 yang B Kita ke Roma W2 Penggaris terdiri atas bermacam bentuk sesuai kegunaannya Nah penggaris yang dipakai untuk mengukur judul disebut penggaris busur Ya penggaris busur itu yang ada derajatnya ya Ini ada sudut dalam, sudut luar Untuk gambarnya Gambar busur itu seperti apa? Disini ada telan di Roma Tila Seperti ini ya penggaris busur kira-kira ya Oke kita lanjut ke soal nomor 2 Perhatikan gambar berikut Sudut yang terbentuk di bawah kolong anak tangga adalah sudut Nah ini berarti jenis sudut ya Ini Yang ini ya Yaitu sudut tumpul Kalau kita lihat disini ya Maka jawabannya sudut tumpul Nomor 3 Besar sudut terkecil yang dibentuk oleh 2 jarum jam adalah Titik-titik Nah ini Gambar ini ya Kita pakai gambar ini Nah sudut terkecil berarti ini Berarti memutuskan sudut berapa? 90 derajat Nomor 4 Perhatikan simpat bangun datar di bawah ini Memiliki 4 sisi sama panjang Memiliki 4 sudut siku-siku Memiliki 4 simetri lipat Dan memiliki 4 simetri putar Maka bangun yang dimaksud adalah Persegi Nomor 5 Belah ketupat dapat digolongkan sebagai jajar ginjang Dan juga layang-layang Pernyataan di atas adalah Pernyataan yang benar ya Jadi belah ketupat itu dapat digolongkan sebagai Jajar ginjang dan juga layang-layang Nah pernyataannya tersebut adalah benar Kita ke nomor berikutnya Nomor 6 Perhatikan data di bawah ini ya Ini ada perolehan medali emas Indonesia Di ajang si game ya Nah ini perolehan medalinya Ini tahun pelaksanaannya Nah pertanyaannya Perolehan medali pada tahun 2021 sebanyak Ini jawabannya 68 ya 2021 kita lihat disini Nah garisnya disini Ya Ini 60 Nah setiap sini adalah 4 ya 64 68 Berarti sampai sini Yaitu 68 Yang perolehan medali yang diperoleh tahun 2021 Nomor 7 Di bawah ini merupakan data pengunjung perpustakaan Ya Jadi ini banyak pengunjung Yang disini adalah harinya Senin sampai Sabtu ya Pertanyaannya Dari data di atas Pengunjung paling banyak Pada hari Pengunjung paling banyak Berarti kita lihat ini Yang paling tinggi Berarti pada hari Selasa Nomor 8 Abid mempunyai uang 567.000 rupiah Nah jika ditulis Dalam bentuk lambang bilan Adalah ini ya 567.000 rupiah Sembilan Jumlah penduduk Kabupaten Suba Barat Tahun ini 149.641 jiwa Nah jika dibaca Berarti ini ya 149.641 jiwa ya Nomor 10 857.259 Pada bilan di samping Angka 7 menempati nilai tempat Angka 7 nya berarti menempati nilai tempat Ribuan ya Oke kita ke Romawi 3 Berarti kan gambar di bawah ini Sebutkan nama setiap bagiannya Nah ini tadi ada busur ya Busur derajat Nomor 1 Nah ini adalah namanya skala luar Ini langsung saja Kemudian nomor 2 ini adalah titik pusat busur Namanya Kemudian garis yang ini Yang nomor 3 ini namanya adalah Garis dasar ya Garis dasar Oke nomor 2 Sebutkan 3 ciri-ciri bangun datar Belah ketupak Satu memiliki 4 sisi yang sama panjang Dua memiliki 2 pasang sudut Yang saling berhadapan sama besar Yang ketiga 2 diagonal yang berpotongan tegak lurus Nomor 3 berarti kan data berikut Data berikut menunjuk hasil ulangan matematika siswa kelas 5 SD Mekarsari Buatlah tabel dan sajikan data diatas dalam bentuk diagram batang Ini ya kita buat tabel Kita urutkan dari nilai yang terkecil sampai tersebar ya 40 sampai 100 Tabelnya seperti ini ya 40 nya ada 2 Kita cek disini Kemudian 50 nya ada 1 60 ada 5 70 ada 6 80 ada 7 90 ada 3 Dan 100 ada 1 Kemudian kita buat Dalam bentuk diagram batang Setelah terbentuk tabelnya Nah kira-kira seperti ini ya Ini nilai ini banyak siswa Kemudian jangan lupa kasih judul ya Judulnya adalah Data hasil ulangan matematika siswa kelas 5 SD Mekarsari Ditambahkan judulnya Gambarnya sesuai dari tabel ini Oke seperti itu Untuk nomor berikutnya Nomor 4 Nah ini nomor 4 Nah perhatikan data Banyak kelereng yang dimiliki selamat dan teman-teman Nah ini diminta membuat dalam bentuk pictogram Nah ini saya buat pictogram seperti ini ya Sebenarnya ditulis dulu nama Kemudian banyak kelereng Ini supaya lebih cepat aja ya Jadi setelah ini dibuat juga Lagi tabel Nama misalnya Azizah Banyak kelerengnya ini Nah nanti keterangan di bawahnya Satu gambar ini menyatakan satu kelereng Nah itu ya Kalau mau dibuat yang lebih lengkap Lanjut ke nomor terakhir Nomor 5 Ya ibu akan membeli seragam sekolah Seharga 450 ribu rupiah Ternyata ibu hanya mempunyai uang 4 lembar 100 ribuan 4 lembar 10 ribuan 3 lembar seribuan Berapakah kurangnya uang ibu Nah kita hitung dulu uang ibu ya 4 kali 100 ribu Berarti 400 ribu Ditambah 4 kali 10 ribu Berarti 40 ribu Ditambah 3 kali 1 ribu Berarti 3 ribu Ini kita tambahkan 400 tambah 40 tambah 3 Berarti 443 ribu Nah harga seragamnya itu 450 Maka kekurangannya Berarti harga seragam dikurangi uang ibu 450 ribu dikurangi 443 ribu tadi uang ibu ya Kurangannya adalah 7 ribu Jadi kekurangan Uang ibu untuk membeli seragam Yaitu 7 ribu rupiah Itu ya untuk penjelasan soal Asesmen sumatif akhir tahun Tahun 2023-2024 Untuk Pembahasan soal Lainnya Tetap ikuti terus di channel Youtube Privanista Terima kasih Sudah belajar bersama Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila ada kekurangan Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih